Hai menginstal WordPress di cPanel via softaculous itu sangatlah mudah terutama bagi kita yang ingin memiliki website dari WordPress dengan cepat untuk terinstall tanpa melakukan coding terlalu banyak di cPanel kita bisa menggunakan aplikasi dari softaculous hal ini terinspirasi dari beberapa pertanyaan teman-teman saya dan mereka bertanya kepada saya bagaimana untuk membuat WordPress dengan cepat terutama setelah melakukan pembayaran dan kita sewa hosting sewa domain itu seperti apa langkah berikutnya yaitu seperti yang sudah-sudah saya jelaskan kita bisa melakukan hal ini di dalam cPanel dengan melakukan install melalui aplikasi yang terdapat di dalam cPanel yaitu softaculous nah saya Indra Kusuma sejati akan berbagi pengalaman kepada teman-teman berdasarkan pengalaman saya sekarang ini lebih mudah daripada beberapa tahun sebelumnya jadi kita bisa menggunakan softaculous saja ya itu hanya tinggal nunggu beberapa menit kita bisa menggunakan eh template ataupun terms yang gratis yang tersedia dengan WordPress atau kalian sudah memiliki terms yang premium yang sudah dipesan melalui develop yang kalian tunjuk sesuai desainnya seperti apa modelnya seperti apa jadi di sini hanya kita membahas langkah-langkah untuk segera memiliki WordPress dengan cepat dan mudah setelah itu baru kita isi dengan yang lainnya ya dan mudah terlihat langsung dengan nombor domain anda yang anda miliki serta hosting yang anda sewa beserta domain sudah komplit semuanya ya bagaimana caranya teman-teman bisa mengikuti langkah demi langkah yang akan saya segikan di dalam video tutorial kali ini yang pertama adalah kita masuk dulu kedalam cPanel yang sudah kita dapatkan dari tempat hosting yang kita sewa atau kita sudah memiliki database pertama setelah kita lakukan transaksi kalian buka melalui email nanti di dalam email itu ada pemberitahuan anda bisa login ke dalam cPanel anda yang baru dan kosong sama sekali ya dari situ setelah anda isi username password baru anda lakukan install wordpress di dalam cPanel melalui software lagus yang bisa anda ikuti langkah demi langkah selanjutnya ya mari kita coba yuk sekarang kita sudah masuk ke cPanel untuk menginstall wordpress ya ini cPanel masih baru kosong ya bisa dilihat terus kita turun ke bawah langsung menuju ke menu softaculous apps installer disini ada beberapa bagian yang bisa kita gunakan apps nya ya ada wordpress ada jumlah dan sebagainya karena kita ingin menggunakan wordpress dan membuat website wordpress maka untuk mempermudah ini kita klik sekarang kita sudah ada di halaman software lagus nya ya bagaimana kita menginstall install wordpress di stafaculous yang ada di cPanel nya setelah kita masuk maka kita langsung install now setelah kita sudah install now disini ada beberapa pilihan ya ada overview ada future screenshot demo seperti ini yang nantinya halaman dashboard pada wordpress kita oke kembali pertama disini kita langsung menuju ke domain yang kita ingin membuat websitenya contohnya saya buat demo disini adalah ada beberapa domain yang masih baru ya apakah kita ingin menggunakan HTTPS saja disini ada pilihan ya ada apakah boutixel kami ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan oke actually ada pilihan di Тут�� ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua ya Nah ini ini directory apakah kita perpuisi sebaiknya kita kosongkan nanti kita bisa buat untuk site namenya atau nama website kita mulai dari install di sini sama untuk deskripsinya upama disini namanya saya pakai dengan nama domain yang koma di apa directory directory e-digital untuk deskripsi kita bisa buat informasi digital seperti itu ya ini hanya contoh mau diisi berapa ini hanya butuh satu kalimat dan terdiri dari beberapa kata yang mudah diingat nah terus untuk alman account admin nanti kita masuk username terus untuk termesnya yang gratis kita bisa pilih di sini nanti terbit langsung dia sudah ada oke Hai pilih kita sudah menentukan semua dan kita memilih teman-teman yang akan kita gunakan di sini atau kita biarkan maka kita tinggal menginstall Hai ini ada tulisan install maka kita install dia akan kembali kita tinggal tunggu sebagai informasi tambahan buat teman-teman teman teman seperti ini saya sarankan untuk koneksi internetnya tidak terganggu dan lancar karena ini baru awal oke nah inilah yang terjadi dan sudah komplit untuk pembuatan dan menginstall website WordPress yang bisa kita lakukan melalui setelah tadi kita saksikan langkah demi langkah hanya sekejap kita pencet install kalian bisa lihat tampilan dari dashboard setelah itu hingga jadi kalian bisa melihat tampilan sederhana bawaan dari WordPress terms yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan dan keperluan yang kalian inginkan terutama tujuan dari membuat website masing-masing bisa disesuaikan dari kebutuhan web web developnya untuk termsnya yang seperti apa tentunya berbeda-beda ya yang penting semua dasarnya kita bisa melakukan ini dengan langkah yang barusan kalian putih semoga informasi ini sangat berguna bagi teman-teman yang membutuhkan terutama juga bagi beberapa teman saya yang bertanya secara langsung beberapa orang jadi daripada saya jawab satu persatu ya lebih baik kalian bisa ikuti langkah demi langkah ini semoga tujuan kalian berhasil memiliki blog ataupun WordPress yang berbayar khususnya di sini memiliki hosting premium dan juga domain top level domain yang telah kalian miliki ya semoga bermanfaat dan sampai ketemu di segmen selanjutnya salam kreatif dari indah semua sejati